Hai kehidupan Syarini jadi omongan sang inces luka suara penyel wajah cantiknya Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syarini memang selalu lekat dengan kesan mewah dan glamour Terlebih lagi kini ia telah menjadi istri dari konglomerat muda Reino Barak Kecantikannya yang paripurna membuat banyak orang mempertanyakan Apakah istri Reino Barak ini pernah menjalani operasi plastik untuk mempercantik wajahnya Beberapa tahun lalu ketika ditanyakan mengenai hal ini Syarini langsung membantahnya Ada lagi beritanya hidung ini asli ini pipi asli ini masih cabi Nggak ada apa-apanya ya Alhamdulillah pegang aja nih asli Ngapain juga dioperasi tutur Syarini pada kompas.com Sambil memegang hidung dan pipinya Seusahin mengisi acara musik layar kaca inbox di Jakarta Asli tuh nggak ada hasil operasi plastik bibir juga asli tekannya Tapi aku menghormati yang menjalani sorgeri Cuma kalau aku ntar dulu deh sambungnya Andaipun harus menjalani operasi Syarini memilih untuk bagian lain di tubuhnya Menurut Syarini bentuk wajahnya berubah seiring pertambahan usianya Biarin sajalah biasa itu kalau ada perbedaan muka dari zaman sekolah Kalau ada perubahan ya gimana cara merawat dan memaintainin aja ya tuturnya Namun ia mengaku lebih menyukai wajahnya ketika ia masih SMA Kalau aku sih malah suka dan senang muka kupas SMA lebih cantik Daripada sekarang aku pakai makeup walaupun sekarang ia lumayan cantik juga Ujarnya lalu tertawa Ternyata depan janda bukan cuma dibilang sudah tak perawan Sosok ini berani bilang Syarini sudah pernah menikah Dengan suami orang siapa? Semua pasti tak asing dengan Syarini Pelantun aku tak biasa ini memang sudah jarang nongol di layar kaca Syarini fokus mengurus rumah tangganya dengan Reino Barak Pernikahan keduanya memang jadi pembicaraan Terlebih lagi Syarini menikahi pria yang juga wantan kekasih dari sang sahabat Lula Maya Bukan cuma itu saja ada isu yang sempat menarik perhatian dari masyarakat Mulai dari munculnya ayah pilih Syarini yang menyebut sang anak sudah tidak perawan Sampai sosok yang menyebut Syarini sudah pernah menikah sebelum bersama Reino Barak Siapa? Syarini sudah pernah menikah Sejak menikah dengan Reino Barak segala hal mengenai Syarini selalu saja melahirkan kontroversi Termasuk selentingan mengenai masyarakat lalu Syarini yang seakan tak pernah ada hadisnya Seperti yang terlihat baru-baru ini kalah penerawangan seorang peramal Yang dikenal dengan nama Nyai Ratu Kidul mengenai Syarini kembali diungkit Sebelumnya Syarini sempat digadang-gadang memiliki hubungan khusus dengan pengusaha tajir asal Kalimantan Haji Ishak Pada bulan Mei tahun 2018 silam Nyai Ratu Kidul pernah mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan Syarini dikabarkan pernah menikah dengan pengusaha tajir asal Kalimantan Dalam penerawangannya Syarini ternyata pernah nikah diam-diam dengan suami orang Sang peramal juga menyebutkan pada saat itu bahwa sebenarnya Syarini selalu risau lantaran tak kunjung mendapatkan suami Namun ia sesumbar bahwa dalam waktu dekat Syarini akan segera mendapatkan jodoh Tak ayah selang beberapa waktu dari penerawangan itu Kabar Syarini dekat dengan Reino pun ramai menjadi pemberitaan publik Pernyataannya Ratu Kidul yang kemudian dibagikan ulang oleh akun gossip at danu99nyingir itu Langsung menulai beragam komentar warganet Anehnya banyak dari mereka yang tak kaget jika Syarini pernah menikah diam-diam Mereka seakan bisa menilai jika Syarini memang memiliki kepribadian midas Sadar gak sih kalau bodega gitu sifatnya terlunang? Mungkin masa lalunya gak akan kebongkar Gak bakalan banyak haters gak dikeruk nyampe dasar Masa lalunya tulis akun at sulisusi Fokus ke sudah pernah menikah diam-diam? Lah ninggalin Luna dapat ampas dong ya? Tulis akun at kina 2585 Ternyata dapat janda si Reino Baraki Awa tulis akun at QBA Papa angkat sebut Syarini sudah tak perawat Beberapa waktu lalu sang papa angkat memang membongkar sederet cerita Aib Syarini Tapi itu baru sebagian Lawrence berjanji akan membongkar potongan cerita mengenai borok Syarini Saya jujur kalau tahu wanita beragenda itu mempunyai hubungan asmara Dengan laki-laki tua lain wanita itu tidak lagi perawan Seperti image yang dia tampilkan Biarkan saja mungkin dia tidak malu sama Tuhan Ungkap Lawrence adikuti grid.id melalui siaran live di akun Instagramnya Lawrence merasa bahwa hal tersebut merupakan pilihan hidup Syarini yang harus dihargai Lawrence memang telah mengungkap Aib Syarini Tapi bukan bermaksud untuk menghakimi Sebenarnya masalah perawan dan tidak perawan itu pilihan hidup tiap orang Bukan hak kita untuk menghakimi Ungkap Lawrence Melalui siaran langsung itu Lawrence juga menegakkan pada netizen Bahwa tidak akan ada video asusia yang dia undah Di channel saya jangan kalian mengharapkan akan menemui tontonan atau video-video porno Yang akan mencemari pikiran otak kalian Ungkap Lawrence Lawrence mengatakan bahwa dia hanya ingin mengungkap kisah cerita Syarini Yang selama ini tak banyak diketahui orang Bagaikan saksi hidup Lawrence mengatakan kisah cinta anaknya itu sangatlah memuras air mata Tentang cinta yang luar biasa dari wanita beragenda kepada seorang laki-laki tua lain Dia sangat mencintai laki-laki itu Cintanya kepada laki-laki itu sangat luar biasa besar Namun kisah cintanya menyedihkan dan banyak air mata Tutup Lawrence Pria yang mengaku jadi ayah angkat Syarini Lawrence Aku lakukan secara langsung melalui akun Instagramnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!